Pemirsa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tambalong resmi ditutup pada Kamis malam 29 Agustus 2024. Hingga pendaftaran ditutup, setidaknya ada tiga bakal pasangan calon yang resmi mendaftar ke KPU Tambalong. Setelah dibuka selama tiga hari, masa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tambalong resmi berakhir pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 23.59 Wita. Hingga berakhirnya masa pendaftaran, terdapat tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar ke KPU Tambalong. Paselon pertama ialah Haji Nurhasani dan Haji Gusti Kaderusman alias Haji Sani dan Usman yang mendaftar pada Rabu 28 Agustus 2024 pagi. Pasangan ini diusung Partai Nasdem serta didukung lima partai politik non-parlemen yaitu Partai Garuda, Perindo, PBB, Hanura, dan PKN. Paselon kedua ialah Haji Muhammad Norifani dan Habib Muhammad Taufani Alkaf alias Haji Pani dan Habib Taufan yang mendaftar pada Kamis 29 Agustus 2024 pagi. Pasangan ini diusung lima partai politik parlemen yaitu Partai Golkar, PAN, Grindra, PKS, dan Demokrat. Selain itu mereka juga didukung empat partai politik non-parlemen yaitu P3, Partai Umat, PSI, dan Partai Buruh. Paselon ketiga ialah Haji Marlan dan Murjani alias pasangan Makmur yang mendaftar pada Kamis 29 Agustus 2024 siang. Pasangan ini diusung dua partai politik parlemen yaitu PKB dan PDIP serta satu partai politik pendukung non-parlemen yakni Partai Gelora. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim verifikator KPU Tabalong, berkas pendaftaran ketiga paselon tersebut dinyatakan lengkap, benar, dan dapat diterima. Selanjutnya ketiga pasangan calon tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan per tanggal 1-2 September 2024 di Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.